Guys, di mana sekarang kita berada? Iya, tepat sekali, sekarang kita berada di kawasan hutan mangrove. Istilah mangrove ini tidak hanya tertuju pada satu jenis spesies tertentu, tetapi mencakup semua pohon-pohon atau semak-semak di suatu kawasan yang terkena pasang surut air laut dan membentuk suatu komunitas. Sedangkan bakau atau Reisophora sp merupakan salah satu spesies penyusun kawasan mangrove. Dan ini kita temukan kulit kerang bakau. Kerang bakau dengan nama latin Polimesoda Expansia Corbiculida, termasuk jenis kerang bivalvia berukuran cukup besar hingga 7-8 cm, cukup sering ditemukan di area belakang mangrove yang masih terkena pengaruh pasang surut. Kerang ini, umumnya hidup dengan cara membenamkan diri di dalam dasar perairan pada daerah yang ditumbuhi tumbuhan mangrove. Kerang ini juga memiliki nilai ekologis penting lainnya, yaitu sebagai bioindikator lingkungan, di mana kerang dapat menyerap polutan termasuk logam berat yang tersuspensi dalam perairan. Terus ini juga kita temukan anakan pelomang darat dengan nama latin kunobita perlatus. Hewan ini biasanya hidup di pesisir pantai dan bebatuan. Untuk bertahan hidup hewan ini, memakan buah-buahan atau sisa-sisa makanan yang ada di pesisir pantai dan hewan ini juga biasanya bersembunyi di bawah akar-akar pohon, di bawah batang pohon tumban, dan juga masuk ke dalam lubang batu. Yang kita temukan sekarang masih berukuran kecil. Kelomang memiliki beberapa manfaat antara lainnya adalah selain bisa dikonsumsi, juga sebagai umpan memancing ikan, dan binatang peliharaan, juga menjadi indikator dari berbagai kondisi lingkungan. Terus, ini juga kita temukan pohon bakau yang sudah mati tapi masih berdiri kokoh menjulang ke langit. Pohon seperti ini, sangat bermanfaat bagi nelayan, di sekitaran biasanya dijadikan kayu bakar untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga sangat bermanfaat untuk hewan. Biasanya ini dijadikan habitat, sarang semut dan juga sarang burung. Dan pada akarnya juga, karena sudah lapok biasanya menjadi tempat persembunyian kepiting bakau dan biota lainnya. Terus, ini juga kita temukan kelomang laut, hawan ini mempunai warna hitam pekat. Karena badannya yang sedikit keras dari kelomang darat, kelomang laut bagus untuk dijadikan umpan mancing. Terus, karena umpan kelomang yang kita cari belum cukup, maka kita lanjutkan untuk mencari umpan ikan. Terus kita hanya mencari akar-akar pohon bakau dan langsung memasukkan umpan ke bagian akar pohon. Dan setraik ikan snake vision atau gabus laut, ikan ini mempunyai tekstur daging yang tebal, sangat cocok untuk dijadikan umpan. Biasanya ikan ini mendominasi wilayah hutan bakau. dan seterik ikan ini tidak berjaya dengan alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati tepat di depan kita ini merupakan pohon bakau akar gantung akar gantung adalah akar yang berasal dari batang tanaman yang tumbuh dan berkembang ke bawah sehingga akan menggantung di udara akar gantung ini akan tumbuh panjang ke tanah untuk mencari sumber air dan juga sadhara dan setrek lagi ikan snack fish apakah akar napas pada tumbuhan bakau tumbuhan bakau memiliki akar napas yang memanjang dan menjulang di permukaan air dengan demikian akar tumbuhan bakau tetap mampu mengambil oksigen dari udara meskipun terjadi pasang surut selain itu dengan akar seperti ini tumbuhan bakau mampu bertahan dari terpaan ombak dan pasang surut air lau dan ini setrek lagi bosku ikannya kecil tapi tetap kita ambil untuk dijadikan umpan setrek lagi tapi ini dapat ikan juventus atau ikan kerong-kerong tepat pada muara seperti ini biasanya banyak ikan yang kumpul karena disini tempat ikan mencari makan setrek lagi ikan juventus lumayan untuk dijadikan umpan karena umpan yang kita dapat sudah cukup maka kita akan menuju spot tapi saya sempat melihat telomang darah lumayan besar yang berada di akar pohon bakau ini lumayan juga untuk dijadikan umpan mancing saya juga melihat cangkang kelemang besar berada di sila-sela akar pohon bakau setelah saya coba ambil ternyata cuma cangkangnya isinya tidak ada terus kita langsung saja pecahkan cangkang kelemangnya ini spot mancing pertama kita dan ini adalah isi dari kelemang yang kita dapat tadi bosku setelah sekian lama kita mancing ini adalah hasil yang kita dapat walaupun cuma sedikit tapi kita tetap bersyukur ini tadi kita setreik ikan gutila temen juga setreik ikan bulut laut dan ini juga ada BBGT Alhamdulillah tetap bersyukur dan selalu bahagia terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton